Oke, ini merupakan tampilan window 10 yang akan saya coba sambungkan ke internet melalui tethering ataupun melalui HP saya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada icon signal, kemudian ini merupakan internet yang saya punya, saya akan coba koneksikan, ya sudah terkoneksi. Sebelumnya kita bisa memonitor jalannya akses data kita melalui taskbar ini, kita klik kanan pada taskbar, kemudian kita klik taskmanager, pada bagian ini kita klik performa, kita klik sudah, kemudian klik bagian wifi. Nah, kita bisa melihat bahwa alur datanya ini merupakan indikator. Nah, saat internet sudah kita hubungkan dan kita tidak melakukan browsing apapun, ini harus menunjukkan 0 kilobet ataupun beberapa kilobet saja, itu dianggap wajar. Ketika internet kita sudah terhubung dan indikator ini menunjukkan puluhan mega, bahkan mungkin ratusan mega, itu ada sesuatu hal yang tidak Anda inginkan. Kemungkinan Windows 10 Anda sedang mengupdate otomatis, begitu. Itu artinya, kuota Anda akan terkura sampai habis. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Nah, langkah pertama, nah itu menunjukkan 48 kilobet, kadang-kadang 30 kilobet. Nah, itu menunjukkan hal yang wajar, seperti itu. Cara menghentikannya adalah, kita klik pada bagian properti, kita klik. Pastikan meter connection ini aktif. Nah, set as meter connection ini harus aktif. Itu langkah pertama. Kita close. Kemudian, langkah yang kedua, pada bagian keyboard, kita tekan WinR. Nah, pada bagian ini kita ketikan service.msg. Ini sudah saya ketikan, lalu kita oke saja. Nah, pada bagian ini kita cari window update. Kita cari window update, atau kita bisa langsung mengetik pada keyboard, menekan tombol W. Nah, kita cari window update di sini. Ya, ini sudah saya temukan window update. Kita double click saja. Nah, pada bagian ini kita pilih disable. Lalu, apply, dan oke. Nah, itu merupakan langkah bagaimana cara kita menonaktifkan update otomatis pada Windows 10. Dan, internet ataupun data internet Anda tidak akan habis.